Apabila Anda ingin menjadi petani kota atau petani urban, Agro Edukasi Wisata Ragunan bisa menjadi jawabannya. Terletak di Ragunan Jakarta Selatan, Agro Edukasi Wisata menyediakan beragam sarana edukasi pertanian, dari mulai menyemai bibit, bercocok tanam, hingga memanen padi dan sayuran. Didirikan di tengah kota, Agro Edukasi Wisata yang terletak di Jalan Poncol Ragunan Jakarta Selatan ini menjadi pilihan bagi masyarakat ibu kota Jakarta untuk belajar bercocok tanam di perkotaan. Di tempat ini disediakan sarana edukasi mulai dari menanam, pembibitan, pemupukan, panen, hingga pengemasan dan pemasarannya. Awalnya Agro Edukasi Wisata Ragunan merupakan tempat pelatihan. Pada 15 Januari 2021, Kementerian Pertanian dan Pemprov DKI Jakarta mengembangkan tempat ini menjadi edukasi wisata. Tempat ini berdiri dari tahun 2009, yang berupa Balai Penyuluhan Pertanian Ragunan. Ini adalah tempat pelatihan dan pembelajaran bagi masyarakat, termasuk juga anak-anak sekolah. Tapi pada tahun 2020, kita mendapatkan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, untuk penataan Agro Edukasi Wisata Ragunan. Itu dimulai dari tahap bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Desember dan diresmikan oleh Bapak Menteri Pertanian pada bulan Januari 2021. Selain bercocok tanam di tanah, di tempat ini pengunjung bisa belajar bertanir di kontainer yang disebut kontainer farming dan agro-electrifying. Sehingga tanpa tanah pun, petani kota bisa menanam pakcoy, selada, dan stroberi yang umurnya lebih pendek dan tidak tergantung sinar matahari. Selain pertanian, agro-edekasi wisata ini juga melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat umum. Salah satunya adalah program binaan Jek Plener. Hari ini kita diajarkan bagaimana kita mengolah hasil olahan ikan. Misalkan kayak kita bikin pisrol, bikin otak-otak, terus bikin ekado, bikin keomas, dan lain-lain. Yang semua berasal dari olahan ikan. Jujurnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku Jek Plener ya. Yang pasti mereka punya ilmu baru, ilmu yang bisa mereka kuasai dengan dia mendapat ilmu, belajar, kemudian mempraktekkan. Dengan luas total 2,2 hektare, pengunjung juga dapat belajar menjadi peternak ibu kota. Penyulung akan membimbing bagaimana cara bertenak ayam, memelihara ayam, sampai teknik pengeraman telur dengan mesin. Selain ayam di tempat ini, ada sarana edukasi bertenak kambing, kelinci, dan sapi perah. Dengan beragam fasilitas, agro-edekasi wisata ragunan diharapkan dapat menjadi sarana pelatihan, sehingga masyarakat kota Jakarta dapat menghasilkan bahan pangannya sendiri. Terima kasih telah menonton!